Gue demen gaya lo Eh sorry, sorry Ini adalah puisi yang Tante persembahkan untuk kalian ya Sayang-sayang gue, cinta-cintaku Supaya Kalian lebih bersemangat lagi Untuk membaca Karena Dengan membaca Kalian bisa melihat dunia Yang tidak ada di Mata kita Kalian bisa melihat, wow aku pernah kesana Pernah kesini, pernah terjadi di peristiwa Itu peristiwa ini hanya dengan Membaca Raksasa Di dalam mimpiku ada Raksasa Taringnya sebesar pohon Kelapa Kepalanya gundul Sekeras baja Dari mulutnya Menyembur kata-kata Tidak jahat Hai anak kecil Kamu tak usah rajin Buang buku Ayo Main di jalanan Jangan dengar Kata orang tua Ikut ogut Berpesta Pura Tetapi Aku bukan Anak ingusan Tubuhku masih kecil Tapi hatiku Tapi hatiku besar Ibu sudah melatihku Jadi kuat Dan papaku Tak senang Aku bodoh Guruku di sekolah Selalu bilang Hati-hati Dengan orang jahat Mulutnya manis Tetapi Akibatnya Berat Raksasa itu Marah dan Merengut Karena aku Pak Sudi Tekuk lutut Dari mulutnya Keluar api Panas Pangainya Mau mencekik Ganas Hai Anak berani Katanya marah Kalau kau Bandel Awasku Mama Lalu menganga Taringnya berkilat Lalu melompat Mau menyikat Aku tenang Tapi waspada Tidak Teriak takut pun Bukan Sambil berdoa Aku bertindak Keluarkan rapotku Serentak Angka Delapan Sembilan Dan Sepuluh Melonjat Melilih Raksasa Dalam sekejap Mata Dan menjerang Ampun Jerit raksasa Ketakutan Jangan ikat Aku dengan Angka Aku berjanji Tak lagi nakal Menganggu Anak kecil Yang lagi belajar Dalam tidurku Muncul raksasa Tetapi Ia sudah Kapot Sekarang Setia menjaga Tidurku Sambil Belajar Membaca Sorry Kalau gak sempurna Baru saya baca Terima kasih Tidurku 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 Tidurku